Kalian ingin buat kamera movement dengan gimbal yang sangat smooth tanpa gerakan patah-patah? Maka kalian harus belajar yang namanya pan follow. Yang pertama, aktifkan mode pan follow pada gimbal kalian, lalu lakukanlah gerakan panning. Panning itu adalah pergerakan seperti ini, memutar gimbalnya ke kanan atau ke kiri. Ini dasar penting sekali ya, karena kita pasti akan menggunakan panning ini hampir di semua moment gitu. Nah misalnya, kita akan lakukan orbit, atau kita bakalan men-tracking kalian misalnya. Caranya adalah seperti ini, gue akan men-track atau mengusahakan lensa ini selalu mengarah ke arah kalian, seperti ini. Dan untuk itu, pasti perhatikan tangan gue, gue akan lakukan tangan ini ikut berputar. Kalau tangan ini tidak diputar, maka dia akan loss, misalnya begini. Ya, lensanya mengarah ke sana. Untuk bisa membuat lensa ke arah kalian, tentu tangan ini harus diputar, seperti ini. Nah, jadi panning itu adalah pergerakan seperti ini, Sob. Nah, gimbalnya itu sebenarnya ikut bergerak. Tapi jangan lakukan seperti ini, waktu panning, kalian sentak-sentak. Maka nanti gambarnya akan nyentak-nyentak. Belajarlah smooth, belajarlah tenang, dan diayun saja pergerakannya. Jadi seperti ini ya. Oke, arahkan, misalnya ke arah kalian, pertahankan tracking misalnya objek di tengah. Nah, smooth saja, latihan saja seperti ini terus. Maka, hasilnya nanti bakalan smooth. Panning ini sangat penting, karena dasar utama untuk melakukan kamera movement dengan gimbal, pasti ada panningnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.